Halo salam rahayu teman-teman ketemu lagi di channel Mbok Midut kali ini dengan resep sambal ikan asap yang tidak mudah basi atau yang lebih tahan lama nah sambal itu ya diapain aja enak pokoknya sambal itu selalu menggairahkan buat makan nasi wah gawat nih langsung aja mari kita masak bahannya ini adalah 150 gram ikan asap ini tiga potong ya di tempat saya ini harganya satu potongnya 3000 rupiah sudah saya cuci dengan air panas kemudian ini ada 150 gram cabai campur rawit merah dan merah 100 gram bawang merah dan 3 siung bawang putih nah kalau mau pedas pakai banget cabainya diganti dengan rawit merah semua ya ini nanti hasil akhirnya pedasnya sedang-sedang saja pertama nah ini kan asapnya setelah dicuci dengan air panas ya saya potong-potong tipis-tipis supaya nanti hasil akhirnya itu kenyil 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 enak ini saya potongnya dengan menggunakan pisau stand cookware ya teman-teman yang minat dengan produk stand cookware dan mitosiba bisa dibeli di tokopedia dan shopee atau ikuti instagram stand cookware kemudian juga instagram mito.id sudah selesai potong-potongnya kemudian sambalnya kita haluskan ya nah saya menghaluskannya tanpa menambahkan air ya langsung di chop saja dengan chopper mitosiba 200 itu kalau agak banyak begini kira-kira 15 detik ya 15 sampai 20 detik tanpa menggunakan air supaya nanti sambelnya lebih tahan lama atau tidak mudah basi nah ini sudah kita chop sekarang kita menuju kompor panaskan minyak nah ini minyaknya rada banyak ya kira-kira 150 sampai 200 mili 150 mili cukup ya agar nanti sambelnya tenggelam pertama setelah minyaknya panas kita masukkan ikan asapnya kita goreng sampai kering ini tips lain supaya nanti setelah jadi sambel tidak mudah basi jadi bahan campurannya dalam hal ini ikan asapnya kita goreng panaskan dulu sampai kering ini kan asapnya ikan asap tenggiri ya teman-teman boleh diganti dengan ikan asap apapun kesukaan teman-teman nah ini udah mulai kering ya lalu kita masukkan cabai bawang putih dan bawang merah yang sudah kita haluskan lebih banyak bawang merahnya ya jadi rasanya nanti lebih manis dan segar kita aduk kita goreng sampai aroma langunya hilang lalu saya tambahkan dengan satu sendok teh munjung kaldu jamur dan setengah sendok teh garam teman-teman kalau pakai kaldu bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk cukup ya karena kaldu jamur itu kurang asin ya jadi ditambah garam nah ini sudah kita aduk-aduk dan mulai pecah ya unsur airnya mulai menguap kita cobain dulu rasanya 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 nandes endes jadi manis-manis bubuk merahnya tuh enak banget juga aroma ikan asapnya ya bikin nambah-nambah nih nanti ya nah ini penampakan akhirnya teman-teman ya berminyak ini kira-kira proses masaknya dengan api sedang 10 menitan ya cukup nah sudah cukup 10 menit sampai 15 menit ya total udah kita angkat nah sekarang tipsnya agar tidak mudah basi setelah kita goreng seperti ini sambalnya dan dengan minyak yang rada banyak supaya tidak mudah basi jangan terciprat air jadi simpan di tempat yang tidak terciprat air terutama kalau kita nyimpannya di luar ya tidak di kulkas ini tahan kira-kira 3 sampai 4 hari kalau ditahan eh kalau ditahan kalau disimpan di kulkas lebih tahan lama tapi dengan catatan ditutup dengan wadah yang kedap udara atau yang tidak udara tidak masuk ya supaya lebih tahan lama nah demikian teman-teman selamat nyambel sampai ketemu lagi di resep lainnya salam kuliner Nusantara nandes banget selamat menikmati selamat menikmati